Sedara dikarenakan anggaran kerjasama media yang ada di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2023 terbilang kecil Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sorong Selatan gelar rapat pertemuan dengan 9 media Sorong Selatan hari Rabu siang Kepala bidang IKP Kominfo Dewi menyampaikan bahwa kerjasama dengan media tahun 2022 Kominfo diberikan dana sebesar 150 juta dan tahun 2023 terlalu kecil Sehingga tidak bisa dilanjutkan kerjasama Dan di tahun 2023 Kominfo masih butuh perbaikan dan penambahan sarana-prasarana Yang belum dimiliki Kominfo Kabupaten Sorong Selatan Dan dari 9 media yang sudah kerjasama dengan Pemda di tahun 2022 kemarin Di antaranya 2 media visual, 1 media audio, dan 6 media online Kerjasama ini akan diupayakan lagi di tahun 2024 mendatang Juga dengan beberapa media yang belum kerjasama dengan Pemda Dewi menuturkan saat ini Onik Kominfo sudah berupaya mengajukan DPT namun belum bisa Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah banyak membantu pemerintah daerah Memberikan informasi terkait pemberitaan di Kabupaten Sorong Selatan Demikian juga Dewi mengharapkan supaya media yang sudah pernah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tidak salah memberikan berbagai informasi yang tidak benar Karena ada beberapa informasi yang jadi simpang siur Diharapkan 2024 media bisa memberikan kerjasama yang lebih baik dengan Pemerintah dalam hal ini Kominfo Kabupaten Sorong Selatan Memang tidak ada, tetapi kami di dinas tidak tinggal diam gitu teman-teman Kami tidak tinggal diam Yang jelas ini dinas, pasti ada pembiayaan Yang jelas ini organisasi, pasti ada disesikan pembiayaannya Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Atas 9 media yang telah kerjasama dengan kami di tahun 2022 ini Tetapi teman-teman bisa berjalan dengan baik Sehingga kami bisa menghasilkan ada 800 lebih berita yang teman-teman muat dari 9 media yang kami kerjasama Waktu yang sama disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sorong Selatan Nimrod Nau Menuturkan juga, terutama untuk media di Sorong Selatan harus punya perusahaan yang berbadan hukum itu sendiri Agar kepengurusan kerjasama dengan Kominfo tidak mempersulit berbagai macam hal kepengurusan dokumen dan lainnya Dan di tahun ini Kominfo bekerja keras untuk menyiapkan ketersediaan infrastruktur Terutama perangkat lunak dan IT-nya Pertemuan ini diakhiri dengan foto bersama media Kabupaten Sorong Selatan dan makan bersama Narmawan CWM Channel